Halo teman-teman Superuser, pada video kali ini kita akan membahas tentang Hashnode. Di sini sudah terbuka website Hashnode di hashnode.com. Hashnode ini adalah platform blog yang dirancang khusus untuk engineer atau komunitas developer. Di sebelah kiri ini ada trending tag yang berhubungan dengan software development. Di sini tertulis blog on a custom domain on your content and share your idea with the word. Berarti di Hashnode ini kita bisa menggunakan domain kita sendiri tanpa tidak harus menggunakan subdomain yang disediakan oleh Hashnode. di hashnode.dev Kalau kita lihat di sini Nah ini adalah tulisan-tulisan dari member Hashnode. Ini memakai subdomain. Ini memakai domain sendiri. Semua tulisan-tulisan yang ada di Hashnode bisa tampil sesuai, kalau ini personalize, sesuai yang kita follow, tag, dan penulisnya. Nah dia tampilannya seperti ini. Di Hashnode ini tidak ada iklan dan tidak ada juga Biasanya kalau kita Baca di platform blog Yang premium, kalau kita mau baca artikelnya kita harus Berlangganan dulu, subscribe Kemudian tidak ada pop-up Untuk fitur utama atau fitur kunci yang dibawa oleh Hashnode Adalah backup secara otomatis ke GitHub repository Kemudian kontennya ditulis dalam markdown Kita bisa pakai custom domain Setelah disinggung sebelumnya Ini sudah ada SSL-nya juga Kemudian ini pakai Next.js Dan gambarnya nanti itu tersimpan Atau memakai CDN dari Versal Ini adalah testimoni-testimoni dari komunitas Yang semuanya ini Kalau kita lihat Orang-orang teknologi, engineer Di perusahaan-perusahaan teknologi yang cukup besar Fitur-fitur lainnya Tadi sudah disinggung pakai Next.js On your data Ini kita bisa export konten kita Nanti hasil exportnya ini Dalam format JSON Tersedia custom design Bisa customize CSS Sudah tersedia fitur newsletter Ada analytics-nya juga Kita bisa membuat series Artikel series Misalnya ada pembahasan Tidak cukup satu artikel Kita bisa buat beberapa artikel Dan digabungkan menjadi satu topik HTTPS Secara default Integrasi GitHub Dan ini kalau pakai Team Untuk sementara Saya lihat belum ada halaman pricingnya Jadi masih free Dari beberapa info Team Hasnot Sedang mempersiapkan untuk versi pro Khususnya untuk team Kalau kita mau daftar Kita klik di sini Ini akan menuju ke halaman yang sama Sign up atau login Ini kita tinggal masukkan Alamat email Jadi loginnya Juga pakai ini Tidak menggunakan email Dan password Ini akan mengirim link ke email Hasilnya nanti kira-kira seperti ini Terkirim link Kita lanjut Apakah login Atau daftar baru Jika belum terdaftar emailnya Oke Ini yang sudah Login seperti ini Ini kita bisa Lihat menu nya Kalau sudah ada Ada blog yang sudah kita buat Kita bisa langsung Klik di sini Untuk Bisa langsung mengelola nya Dashboard Kemudian Kalau kita mau setting Account Dan manage blog yang lain Untuk manage blog Ini Hanya satu di sini Saya lihat Untuk personal blog nya Tidak ada Fitur tambahan Kita tidak bisa menambah Personal blog Yang kita bisa buat Baru lagi adalah Blog untuk Tim Yang Punya Banyak penulis Ini cocok Untuk Blog untuk Development tools Engineering Atau tim Open source Untuk tampilan dashboard nya Fiturnya Ini General Untuk Blok nya Ini Hasilnya Untuk default nya itu Hanya Home dan Newsletter Oh ini juga ada Batch Jadi Home Batch Newsletter Kita ke dashboard Yang bisa diubah Ada Ada bisa custom CSS Untuk layout nya Jadi tidak ada Pemilihan Tema di sini Tapi kita bisa Milih layout Model Magazine Stack Atau grid Untuk Artikel nya Editor nya Model nya Seperti ini Disini Ini editor nya masih Versi beta Disebutnya Sebagai Neptune Nah Ini editor nya Kalau kita Ketik Slice seperti ini Akan tampil Apa yang bisa kita Masukkan Ada widget Tabel Latex HTML Jadi ini format nya Pakai Markdown Oke Ini editor nya Judul Sub Judul Ini gambar Untuk Feature Feature image Ini Bisa langsung Ambil dari Unsplash Ini text nya Ini gambar Yang kita Insert sendiri Upload sendiri Oke Untuk Artikel setting nya Nah ini Ini kita Tetap bisa Ubah Untuk SEO nya Nah ini Tetap ada Fitur SEO nya Dan jika Kita tidak Mau Tampilkan Di newsfeed Hasnot Kita bisa Hide Bisa Sembunyikan Nah Tadi disingkung Ini adalah Ini adalah Ini adalah untuk Developer Artikel Artikel nya Kalau disini Dilihat Berhubungan Dengan Teknologi Bagaimana Kalau konten nya Tidak berhubungan Dengan Teknologi Disini ada Tulisan Resmi dari Blog nya Hasnot Bahwa kita Bebas Memposting Apa saja Menulis Apa saja Tidak ada Keharusan Harus Menulis Artikel Yang di luar Teknologi Tapi memang Ini target nya Untuk Orang-orang Teknologi Fitur Tadi sudah Disingkung Ada Export Import Nah import nya Bisa dari Medium Dev.to Ini Platform Blog Juga Untuk Developer markdown dan RSS. Backupnya, ini kita bisa backup ke github repository. Ini saya sudah integrasi ke github. Yang terbackup adalah format markdownnya .md. Tapi kalau ada gambar seperti ini, sudah coba ini gambarnya ini tidak terbackup, hanya linknya. Ini linknya menuju ke CDNnya. Kemudian untuk domain, ini domain yang digunakan, kita cukup buat record baru di DNS record. Kalau pakai subdomain, kalau pakai domain utama, itu kita masang IPnya has not. Misalnya ada petunjuknya. Kalau pakai cloudflare, ini dilepas proxy-nya. Jadi statusnya hanya DNS only. SEO secara keseluruhan bloknya, kita bisa set juga. Integrasi. Yang lain, misalnya mau pakai Google Analytics, itu bisa juga. Nah, integrasi ke github-nya diset di sini. Ini analytics. Ini simple seperti ini. Kemudian ada fitur sponsor. Jadi, kita mau mendapatkan sponsor atau pendanaan dari apa, menerima donasi dari pembaca. Tapi ini makanya Stripe. Sementara untuk Indonesia, Stripe itu belum tersedia. Kalau kita buka website resmi Stripe, masih preview dan invite only. Belum tersedia untuk Indonesia. Oke, jadi seperti itu sekilas tentang Hasnode. platform blok untuk khusus untuk developer atau penulis di bidang teknologi, ini mungkin bisa jadi alternatif lain untuk platform blok lainnya. Ini mungkin juga bisa jadi pertimbangan untuk saya sendiri kalau tidak apa, tidak menggunakan server lagi maunya pakai aja yang sudah ada cukup tulis di sini backup-nya pun masih tersimpan, kita bisa simpan di github repository baik, seperti itu video kali ini yang mau mencoba silahkan langsung daftar melalui link Hasnode tadi cukup memasukkan email dan untuk login kembali itu juga memasukkan email akan terkirim link ke email sekian video kali ini sampai ketemu di video-video selanjutnya selamat mencoba selamat menikmati